Kita bisa minta kepada Dari abuse of power Jadi Kayaknya ada nilai tersendiri Kepada hakim tunggal tersebut Melakukan di luar kewenangannya abuse of power Namun Keputusan hakim Tidak bisa diganggu-gugat Nah Namun kita bisa berupaya hukum lain Yaitu Ada kayu Yang seperti yang akan dilakukan Oleh tim Rasman Arif Nasution Dalam hal ini Sekali lagi saya meminta Kepada seluruh masyarakat Baik netizen Kita bersyukur Banyak yang Memantau Atau Banyak yang mengawal peristiwa ini Untuk tegaknya hukum Di negara ini Untuk para pencari keadilan Namun Sekali lagi saya sampaikan Jangan terlalu eforia Kenapa Kenapa Karena Tersangkanya Tersangkanya Yang teman-teman Tersangkanya 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 Kita bisa Bantu Bukan untuk Membenarkan Tetapi Meringankan Atau memberikan Pemahaman hukum Terhadap orang Yang merasa Yang kita tahu Mereka itu bersalah Disini Hari ini Kita dapat Klien Orang yang Orang yang Benar Namun Kita diantara Penegak hukum Yang punya Nalar Yang punya Etik Dalam persoalan ini Harus Saling menghargai Jangan Sampai Merasa Dia melebihi Klien sendiri Contoh Kemarin Merasa Saya Lakin Peggy Tidak bersalah Maaf Ingat Kita Memang Persantung Ognosen Praduga Tidak bersalah Harus Namun Setiap Kita Punya Intelijensi Untuk Menilai Perkara itu Ketika Semua orang Bilang Tidak bersalah Ternyata Dia adalah Pembunuhnya Itu pernah Terjadi Nah Tapa Kasihannya Kita Dituduhnya Dottor Azari Yang di Orang miskin Tidak punya Apa-apa Dianggap Teroris Tentu Karena Ada Pembuktian Yang bisa Dilakukan Seperti itu Hari ini Pegi setiawan Kita Lihat Ada Tato Dibuat 2016 Di Cirebon Yang juga Ada di Hapusnya 6 6 titik Ada Bekas Anting Dan Dan juga Mengakui bahwa Dia pernah Minum Atau Hal yang lain Itu yang Dinyatakan Baik Sedangkan Anak kita Sendiri Baik Menurut kita Ternyata Dia melanggar Hukum Di luar Mana kita Tahu Apa yang Dilakukan Oleh Orang Tersebut Hanya dia Dan Allah Yang tahu Namun Jangan Terlalu Masuk Pada Personel Baik Sedangkan Ustadz Saja Bisa Melakukan Kesalahan Orang tua Tidak Memandang Siapa Dia Untuk Sebuah Kesilapan Dan Kesalahan Itu Nah Hari ini Jangan Terlalu Pasang Badan Tentang Bahwa Peggy Tidak Bersalah Kemungkinan Dia punya Kesalahan Yang belum Terungkap Namun Kita Tidak Menuduh Peggy Itu Pembunuhnya Karena Belum Dapat Dibuktikan Dengan Hal Ini Boleh Kita Berbeda Pandangan Pro Contra Terjadi Agar Terang Benderangnya Sebuah Persoalan Untuk Penegakkan Hukum Karena Hukum Itu Tegak Pada Dasar Hukum Itu Sendiri Dan Pro Contra Jangan Dibuli Jangan Terlalu Masuk Pada Pribadi Orang Contoh Kepada Pak Rasman Bukan Saya Bela Pak Rasman Kita Lihat Pak Rasman Bukan Sempurna Namun Jangan Terlalu Cacim Maki Orang Dan Juga Ada Pendapat Hukum Yang Berbeda Di Antara Putri Ibu Widya Kita Bangga Loh Dengan Ibu Widya Karena Dia Tahu Semuanya Tahu Apa Bisa Dia Buktikan Kalau Benar Dia Mempunyai Bukti Ayo dong Kita Bangga Apresiasi Buat Ibu Widya Ayo Kita Buat LP Dalam Pembuktian Di Proses Hukum Jangan Cuap Cuap Sehingga Tergiring Opini Membuat Pro Contra Persoalan Ini Seolah Bangsa Kita Ricu Mengecilkan Mengerdirkan Bangsa Kita Sendiri Dalam Persoalan Ini Dalam Penegasan Hukum Dan Juga Tentang Putri Putri Jangan Terlalu Eperia Juga Pem größer Pem 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 Terima kasih telah menonton!